Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kleson awan Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 dari buku kurikulum merdeka Di bab 1, ayo membilang sampai dengan 10 Kita akan membahas bagian A, menghitung, membaca dan menulis bilangan di halaman 1-4 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy dan follow IGnya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas, ayo membilang sampai dengan 10 Kelompokan benda yang sama, hitunglah banyak benda Sebutkan benda yang paling banyak, sebutkan benda yang paling sedikit Mengapa? Nah disini ada kumpulan-kumpulan benda-benda dikadik ya Ini ada buku, lalu ini ada klereng atau bola, ada perosotan, ayunan, kursi-kursi, ini apa ini? Sepeda ya, ada balon juga dan lain sebagainya Kalian akan belajar, ayo kita belajar membilang Kita bisa mengetahui banyak benda setiap kelompok Nah di ayo membilang sampai dengan 10 ini ada 4 bagian Yang pertama adalah menghitung, membaca dan menulis bilangan Bagian D adalah pasangan bilangan, bagian ya D ya Lalu yang B membandingkan banyak benda Dan C menghitung maju dan mundur Kita akan membahas bagian menghitung, membaca dan menulis bilangan Ini ada bacaan, judulnya di taman bermain Malosi dan teman-teman bermain di taman Mereka memainkan benda-benda di taman Mereka sangat senang, mereka bermain dengan aman Kita kelompokkan benda-benda di taman Ayo kita hitung banyaknya Nah ini adik-adik, ini ada jungkat-jungkit Ini hanya ada satu Oke dalam bilangan kita bisa menggunakan bingkai 10 seperti ini Yang diisi hanya satu bingkai dengan bentuk lingkaran seperti ini diwarnai Lampang bilangannya adalah satu 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 Kemudian ini ada ayunan, ada dua Ini ada dua Dua Nah untuk bingkainya seperti ini ada dua yang diwarnai Kemudian berikutnya ada perosotan Satu, dua, tiga Ada tiga Tiga Ya lambang bilangannya seperti ini Tiga Kemudian menggunakan bingkai 10 yang diwarnainya ada satu, dua, tiga Berikutnya ada sepeda Ya kita hitung boleh di sepeda atau boleh di bingkai 10 Satu, dua, tiga, empat 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 Ya kelambangnya seperti ini Lalu bingkainya juga yang diwarnainya ada empat Satu, dua, tiga, empat Lalu ada kursi Ada berapa kursinya? Kita langsung menghitung di bingkai bilangan Satu, dua, tiga, empat Lima Lima Ya ada lima Kemudian berikutnya Ini ada buku Jumlahnya adalah enam Enam Lambang bilangannya seperti ini Nah kemudian ada layang-layang Ya ini ada tujuh Tujuh Nah yang diwarnainya ada satu Dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Kemudian berikutnya ada kelereng Ada delapan Delapan Lambangnya seperti ini Ya yang diwarnainya ada delapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada delapan Lalu berikutnya sembilan Sembilan Lambangnya seperti ini Yang dilingkari atau yang diwarnainya ada sembilan Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Terakhir ada bola Ini adalah sepuluh Sepuluh Lambangnya seperti ini Nah ini semuanya terisi ya Ada sepuluh kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Yuk kita mencoba Amati gambar berikut Hitunglah banyaknya Ada mata, ada hidung, telinga, tangan, kaki, jari tangan, dan jari kaki Kita hitung banyaknya ya Matanya ada satu, dua Ya ada dua Hidung, hidung hanya ada satu Telinga ada dua, kanan, dan kiri Satu, dua Tangan, tangan yang ini ya Ada dua juga Lalu kaki, kaki juga ada dua Satu, dua Lalu jari tangan Ada li, ada Kalau satu tangan ada lima Satu, dua, tiga, empat, lima Kalau dua tangan ada sepuluh Ya tinggal ditambahkan lima, ditambah lima Ya berarti jari tangan kita semuanya ada sepuluh Jari kaki juga sama, sepuluh ya Hitunglah banyak benda berikut Pasangkan dengan bilangannya Jadi sebelah kiri ada gambar Ini adalah gambar Bagian-bagian dari tubuh kita Sebelah kanan adalah jumlahnya Lihat disini ada mata Mata itu jumlahnya ada Satu, dua Jadi kita tarik garisnya ke angka dua di bawah ini Seperti ini Lalu ada hidung Hidung itu hanya ada satu ya Jadi kita tarik garisnya ke sini Lalu berikutnya ada jari tangan Lima Nah ini kaki Kaki itu ada dua Kemudian Nah kalau ini jari tangan Ada sepuluh Karena tangannya dua ya Kalau ini tadi kan satu Oke pembelajaran kita sudah selesai adik-adik Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Jangan lupa di subscribe Klik loncengnya like dan share juga Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain Untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga di AtOnlineClass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih sudah menonton sampai akhir